Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Masih di belajar nasya channel Kali ini masih membahas tentang Banner jualan Nanti tampilannya seperti ini Yang akan kita bahas mulai dari awal Hingga akhir insyaallah mudah-mudahan Bisa berjalan lancar Kita langsung pada pembahasannya Oke langkah pertama Teman-teman disini bisa Dilihat bahwa Untuk tampilan pertama Adobe Illustrator Kita pilih create new Saja Lalu kita bisa pilih Menunya pilih custom dan Kebetulan disini kita gunakannya Satu berbanding dua Jadi ada disini 10x20 cm Dengan mode landscape Teman-teman disini Untuk resolusi dan warnanya kita gunakan CMYK aja Barangkali nanti akan digunakan Untuk ketika mau dicetak Jadi warnanya insyaallah sudah relevan Kita create new Oke Tunggu dulu Lalu ada Tampilan dari Adbotnya ya Teman-teman Seperti ini Adbotnya Oke Kita save dulu ya Mana tahu ada sesuatu hal yang Terjadi Oke disini adalah Bener jualan Ini adalah yang ketujuh Teman-teman ya 07 Oke Setelah itu Tekan oke Dan pilih pada Ada rectangle ya Kita klik aja Satu kali Teman-teman Disini Masukkan ukurannya Sama dengan adbot Yaitu Untuk lebarnya 20 Sedangkan untuk Tingginya adalah 10 cm Kita tekan oke Lalu Kita simpan di tengah ya Pada mandu align Disini Tinggal di klik aja Nah Kalau sudah seperti ini Teman-teman Yang biasa saya lakukan adalah Membuat Garis putih Di bagian luarnya ya Bisa menggunakan offset Lalu ada Fat Lalu ada Offset Fat Nah disini Kita tambahkan Tanda minus Teman-teman Kalau ditambahkan Tanda minus Si offsetnya itu Berpindah jadi Ke bagian dalam Nah Lalu Kita ganti disini Kira-kirakan aja Bagian mana Yang tidak akan Dicetak Untuk area putih ya Saya kira 0,1 Juga cukup Oke Kalau sudah Ditekan oke aja Nah Teman-teman Supaya Lebih Mudah ya Ini untuk bagian belakangnya Kita hilangkan saja Warna Outline nya Dan Ini Kita Kasih warna lagi Agak gelap Teman-teman Karena Di bagian depannya Akan diberikan Desainnya Nanti tinggal kita ubah Menjadi warna putih lagi Kita hilangkan Outline nya Dan di bagian yang Abu Ini dikunci aja Dengan Control 2 Nah Seperti itu Teman-teman Oke Kita sudah punya Untuk Add bot nya Selanjutnya Di sini Kita Membuat Satu garis Teman-teman Menggunakan Line segment tool Jadi tinggal di Klik aja Seperti ini Silahkan Ditarik Menggunakan Ship Teman-teman Bisa melihat Apa yang saya tekan Juga ya Jadi Bisa langsung Melihat Instruksinya Dan juga tulisannya Nah Yang ini Teman-teman Simpan Maksudnya klik Line vertical Dan line horizontal Setelah itu Silahkan Diputar ya Seperti ini Teman-teman Boleh ditarik Atau Juga Boleh digunakan Rotasi Nah di sini ya Tekan R Atau tool yang ada Di sebelah kiri Nah di klik aja Dua kali Teman-teman Seperti itu Nah ini ada derajatnya Misalkan Kita ingin masuknya 45 derajat Nah jadi seperti itu ya Kesebelah kiri Berarti ya Kalau ditambahkan minus Berarti berubahnya menjadi Kesebelah kanan Seperti itu Kita ambil saja Misalkan 30 Oke Kita preview Ambilnya yang minus Iya Seperti itu Nah Lalu kita tekan Oke 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 Kita lanjutkan Teman-teman Di sini Kita slow Aja ya Selanjutnya Kita Dicopy dulu ya Yang ini Biar nanti Kalau ada kesalahan Kita lebih mudah Teman-teman Kita geser aja Lalu kita hilangkan Dengan Control 3 Di bagian yang ini Teman-teman Setelah Disimpan di tengah Seperti ini Kita Bisa Dengan Membagi Antara Dua warna ini Ya Maksud saya Dua bagian ini Caranya Diseleksi aja Bisa menggunakan Di bagian Fat Pinder ya Lalu disini ada Bagian Divide Oke Divide Nah di klik aja Lalu di ungroup Otomatis ini Akan Terbagi menjadi Dua Seperti itu Oke Nah sekarang Kita akan Memasukkan Warnanya Teman-teman Nah disini Saya ambil Salah satu Dari Contohnya aja Ya Ini dari Flipik Ya kita ambil Palet warnanya aja Teman-teman Jadi Kita bisa Menggunakan Eyedropper Ya Tinggal dipilih Disini Ditekan I Lalu dipilih Untuk warna Biru Dan ditekan I lagi Dipilih Untuk warna Kuning Ya Kalau dirasa Sudah tidak Atau mungkin Untuk referensi Ini bisa kita Hilangkan dengan Control 3 lagi Oke Disini Teman-teman Untuk warnanya Kita buatkan Gradien aja Ya Nah Cara membuatnya Itu disini ya Ada gradient Jadi tinggal Ditarik aja Teman-teman Ke bawah Dibuang Warna yang Tidak diperlukan Yang ini dibuang Ini juga sama Warna hitamnya Dibuang Oke Lalu Di bagian tengah Disini Kita Geser Teman-teman Ke warna Orange Ya Seperti ini Kita pilih Disini ada Radial Oke Radialnya Gunakan Gradient tool Ya Ditekan huruf G Seperti ini Nah Jadi seperti ini Teman-teman Oke Kita dibalik aja Nah Jadi warna Orangnya Itu ada Di bagian Pinggir Yang ini juga Sama Teman-teman Ditarik aja Warna birunya Nah ini Ditambahkan Warna Orangnya Dihapus Ya Seperti itu Ini juga sama Dihapus Dan warna Birunya Yang ini Digeser Ke sebelah Kanan Mau lebih Biru Atau lebih Gelap Ditambah warna Hitamnya Silahkan Ya ini Saya contohkan Saja Seperti ini Masih dengan Radial Tekan huruf G Dan diganti Seperti ini Nah jadi Si gradientnya itu Memang berada Tepat di Bagian Sebelah Tengah Ya Oke Ini untuk Warnanya Selanjutnya Kita akan Membuat Garis-garis Seperti Kaca Ya Teman-teman Caranya Yang ini Kita Copy dulu Ya Di Control C Aja Lalu kita Kunci Dengan Control 2 Setelah Dikunci Kita Control F Nah Kalau sudah Di Control F Ini Si objeknya Itu Akan Berada Di Atas Sebentar Saya ulangi Teman-teman Ini Ya Ini kan Yang tadi Ya Nah Yang ini Kita Kunci Dulu Ya Seperti itu Lalu Dibuat Aja Disini Satu Objek Dan Digunakan Control F Nah Oke Caranya Teman-teman Masih Seperti Yang tadi Nah Sekarang Di bagian Belakangnya Boleh kita Ganti Menjadi Warna Putih Ya Dengan Menekan D Dan Di bagian Ottenya Dihilangkan Ya Ini Kita Buang Maksudnya Dikunci Dulu Lalu Bagian Depan Ini Teman-teman Ya Nah Ini Dikopi Dulu Ya Caranya Diselesaiki Dua kali Seperti itu Control C Dan Dikunci Control 2 Lalu Control F Nah Sekarang Kita Sudah Punya Teman-teman Dua Objeknya Yang ini Kita Ubah Aja Menjadi Warna Hitam Putih Oke Seperti Itu Jadi Kita Sudah Punya Di belakangnya Itu Ada Dan Untuk Di bagian Depannya Warna Putih Kita Munculkan Kembali Yaitu Objek Yang Tadi Yaitu Garis Kenapa Ini Sudah Saya Sampaikan Barangkali Ini Diperlukan Lagi Supaya Kemiringannya Tetap Sama Oke Kita Lanjut Di bagian Ini Boleh Ditukar Dulu Karena Di bagian Belakang Tidak Bergerak Kita Pilih Aja Disini Untuk Gradient Barangkali Lebarnya Mau Sampai Mana Kita Pilih Aja Disini Kita Duplikat Teman-teman Nah Seperti Ini Lalu Kita Di Control G Tekan Pada Bagian Tengah Supaya Tepat Ada Bagian Tengah Antara Kiri Dan Kanan Yang Ini Kita Ungroup Kembali Teman-teman Nah Sekarang Kita Potong Bagian Yang Putih Caranya Diseleksi Dulu Semuanya Bisa Menggunakan Dengan Ship M Nah Ini Adalah Shape Builder Jadi Ketika Diklik Ini Akan Langsung Terbentuk Sebuah Shape Nah Ini Kita Sudah Punya Ya Diklik Aja Lalu Di Nah Ini Kan Kita Sudah Punya Satu Kita Isi Dengan Warna Putih Lalu Dipilih Pada Gradient Teman-teman Gradient Dengan Black White Aja Nah Ini Sudah Gradient Disini Dimasukkannya Linear Lalu Kita Gradasikan Seperti Ini Teman-teman Oke Dan Kita Tukarkan Nah Jadi Si Warna Hitamnya Itu Tepat Berada Di Sebelah Kiri Oke Kita Geser Dulu Jangan Terlalu Kontras Warna Putihnya Juga Sama Seperti Ini Kira-kira Masuk Pada Menu Transparansi Kalau Tidak Ada Disini Ada Di Window Transparansi Bisa Dipilih Oleh Teman-teman Yaitu Namanya Adalah Overlay Kita coba Saja Salah satu Bisa Multiply Kalau Misalkan Mau Warnanya Agak Gelap Tapi Kalau Teman-teman Mau Lebih Cerah Bisa Menggunakan Dengan Screen Atau Overlay Ini Screen Atau Overlay Nah Ini Overlay Maaf Belum Diklik Teman-teman Overlay Atau Screen Oke Seperti itu Teman-teman Nah Kita pilih Overlay Saja Setelah itu Silahkan Ditarik Teman-teman Karena Kalau Overlay Yang Terlihatnya Adalah Warna Cerahnya Teman-teman Kalau Multiply Warna Hitamnya Maka Dari itu Warna Hitam Yang Ini Kita Pilih Aja Yang Sebentar Nah Ini Yang Hitamnya Teman-teman Pada Bagian Gradient Ini Dipilih Ada Dengan 0% Nah Setelah Itu Silahkan Arahnya Diubah Seperti Ini Bisa Dari Atas Ke Bawah Atau Dari Bawah Ke Atas Seperti Itu Ini Bisa Ditukar Juga Teman-teman Arahnya Seperti Ini Oke Kita Sudah Punya Ini Untuk Seperti Efek Kaca Seperti Itu Lalu Tinggal Yang Lain Boleh Dihapus Aja Teman-teman Ya Karena Nanti Bisa Dicustom Menggunakan Disana Ada Direction Tool Ya Oke Kita Hapus Aja Pada Bagian Belakang Jadi Kita Sudah Punya Satu Lalu Kita Copy Aja Teman-teman Seperti Ini Tinggal Ditekan Art Lalu Digeser Nah Cara Memperkecilnya Dipilih Seperti Ini Lalu Digeser Lagi Nah Ini Harus Bersamaan Biar Kemiringannya Tetap Terjaga Atau Tetap Sama Seperti Itu Geser Kembali Awas Jangan Lebih Karena Nanti Kalau Lebih Akan Susah Untuk Akan Terlihat Berbenturan Seperti Itu Sedikit Lagi Oke Dan Untuk Gradasinya Ditukar Yang Ini Disimpan Di Bawah Nah Sepertinya Ini Terlalu Kontras Ya Teman-teman Atau Terlalu Tajam Silahkan Dipilih Aja Seperti Ini Lalu Digrup Ya Teman-teman Ctrl G Nah Di Bagian Transparansi Kita Kurangi Opositinya Oke Dikira-kira Aja Biar Bisa Terlihat Untuk Efeknya Sedikit Ya Oke Setelah Itu Tinggal Digeser Teman-teman Kesebelah Kiri Dengan Menekan Tombol Up Nah Seperti Ini Yang Ini Kita Ungroup Kembali Lalu Kita Geser Kembali Nah Seperti Itu Ini Simpan Di Bagian Sebelah Kanan Ini Juga Digeser Ya Seperti Itu Dan Tinggal Di bagian Yang Ini Ditukarkan Untuk Gradasinya Oke Seperti Itu Biar Kelihatan Gradasinya Seperti Zigzag Bila Mana Teman-teman Ingin Warna Yang Lebih Kontras Tinggal Ditambahkan Saja Oke Kita Coba Di Bagian Sebelah Kiri Kita Tambahkan Seperti Ini Teman-teman Dan Untuk Gradientnya Bisa Disesuaikan Tinggal Dibuang Cara Membuangnya Teman-teman Di Bagian Yang Belakang Sekarang Karena Sudah Ada Efeknya Jadi Tinggal Kita Buka Saja Dengan Control Shift 2 Atau Control Alt 2 Nah Seperti Itu Nah Yang Ini Dibuang Aja Dengan Cara Ada Di Bagian Shift M Lalu Tekan Alt Dan Ini Dibuang Nah Seperti Itu Jadi Sudah Terbuang Kita Sudah Punya Background Untuk Bagian Di Desain Yang Ini Selanjutnya Sekarang Tinggal Kita Buat Tulisan Teman-teman Disini Ya Tulisannya Yaitu Kita Pilih Aja Ada Text tool Disini Ditulis Sepor Ini Karena Temanya Adalah Tentang Sepor Atau Tentang Olahraga Disini Pilih Dulu Jenis Sponnya Misalkan Saya Menggunakan Pon Oswald Teman-teman Nah Seperti Ini Bisa Medium Atau Semibol Juga Boleh Nah Yang Ini Kita Kunci Dengan Control 2 Seperti Yang Tadi Ya Ini Simpan Oke Kita Kasih Warna Putih Tekan D Dan Outline Dihilangkan Nah Kita Tambahkan Ke Bawah Ya Masih Dengan Text tool Ya Sepor Store Ya Misalkan Toko Olahraga Nah Terus Ada Dischown Dischown Nah Disini Teman-teman Ada Kelebihan Ya Jadi Kita Bisa Menggunakan Dengan Control T Atau Masuk Kebagian Text Dikurangi Aja Untuk Ukuran Besarannya Sampai Menyentuh Seperti Sama Nah Dipilih Lagi Digunakan ALT Atas Untuk Menyamakan Ya Nah Ini kan Berbeda Ya Untuk Yang Di Dua Barisnya Jadi Sama Ini Juga Di Control ALT Up Ya Bisa Menggunakan Keyboard Anda Oke Seperti itu Lalu kita Sepertinya ini kurang besar ya Teman-teman Oke Nah Ini sudah Lalu kita Tinggal Disimpan Di bagian Tengah Oke Sudah Seperti ini Tinggal Ini kita Miringkan dulu Teman-teman Jangan Jangan lupa Dikopi Dikopi Dulu Barangkali Nanti Dibutuhkan Lagi Kita Basta Menu Sirtool Ya Menu Sirtool Geser Aja Seperti Ini Bisa Dipilih Ini Titik Gesernya Nah Jadi Seperti Ini Teman-teman Untuk Dipilihnya Boleh Mau ke Kiri Kanan Juga Boleh Atau Mau ke Kanan Kiri Juga Boleh Yang Penting Jangan Terlalu Distorsi Oke Ya Kira-kira Seperti Ini Nah Ini Tinggal Disesuaikan Aja Dulu Jangan Terlalu Besar Nah Setelah Itu Teman-teman Kita Masukkan Tekstur Ya Jadi Silahkan Kita Bisa Mendownload Disini Untuk Teksturnya Saya Ambil Dari Unflash.com Teman-teman Nah Ini Tinggal Kita Rotasikan Dengan Huruf R Ya Oke Kita Lanjutkan Teman-teman Disini Teksturnya Sudah Ada Ya Jadi Tekstur Yang Ini Kita Perkecil Aja Dulu Nah Kalau Sudah Kita Masuk Pada Menu Transparansi Dan Ada Multiply Nah Otomatis Teman-teman Teksturnya Ini Menjadi Masuk Kedalam Desain Di Bagian Belakang Kalau Misal Kita Inginnya Lebih Banyak Teksturnya Teman-teman Bisa Menggunakan Di Duplikat Saja Tekan Alt Dan Selanjutnya Di Group Teman-teman Dengan Control G Ya Dan Kita Di Clipping Mist Boleh Berarti Yang ini Kita kunci dulu Control 2 Nah Kita Clipping Mist Ke Bagian Belakang Seluruhnya Kita Buka Teman-teman Yang ini Di Control 2 Dulu Dan Dilihat Pada Menu Layer Di Bagian Bawah Teman-teman Oke Nah Yang ini Rectangle Kita Naikkan Ke Atas Jadi Control C Dulu Lalu Dipilih Dan Control V Nah Seperti ini Teman-teman Ini Di Di Bagian Atas Klik Dibuka Semuanya Control Shift 2 Ya Lalu Kita Turunkan Dulu Ke Bawah Teman-teman Ini Jadi Harus Berada Di Atas Oke Nah Yang ini Harus Berada Di Atas Kalau Di Clipping Mist Jadi Control Shift Kurung Kurawal Kanan Nah Seperti Itu Dia Rasa Sudah Cukup Teman-teman Tinggal Dipilih Keduanya Dan Klik Kanan Make Clipping Mist Nah Jadi Hasilnya Seperti Ini Teman-teman Untuk Objeknya Itu Sudah Ada Di Bagian Belakang Teksturnya Masuk Kedalam Desain Atau Shape Yang Ada Di Belakang Kalau Sudah Kita Kunci Aja Dengan Control 2 Oke Kita Lanjut Kedalam Pemasukan Model Teman-teman Oke Saya Sudah Siapkan Untuk Modelnya Diupayakan Sudah Dalam Bentuk PNG Ya Teman-teman Jadi Biar Lebih Mudah Nah Seperti Ini Oke Kita Crop Dulu Untuk Premnya Supaya Lebih Mudah Untuk Mengelolaknya Teman-teman Seperti Ini Kita Perbesar Lagi Oke Setelah Itu Kita Berikan Drop Shadow Di Bagian Bawah Bisa Menggunakan Efek Lalu Ada Stylize Ada Drop Shadow Nah Ini Di Bagian Bawah Silahkan Diatur Kita Preview Dulu Di Checklist Aja Preview Sepertinya Harus Lebih Bawah Dan Untuk Oppositenya Kita Kurangi Saja 50 Sampai 30 Oke Nah Seperti Jadi Tidak Terlalu Kontras Teman-teman Termasuk Blurnya Juga Tidak Terlalu Kontras Maksud Saya Tidak Terlalu Besar Oke Nah Kira-kira Seperti Ini Kalau Sudah Ditekan Oke Dan Dikunci Untuk Modalnya Dengan Control 2 Oke Selanjutnya Teman-teman Tinggal Kita Masukkan Disini Untuk Tombolnya Tombol Belanja Oke Dengan Warna Putih Boleh Nah Kita Tulis Aja Dulu Di bagian Tengah Yaitu Shop Now Atau Belanja Sekarang Boleh Juga Dengan Order Now Nah Disini Saya Menggunakan Pon Oswald Aja Teman-teman Oke Bisa Menggunakan Warna Kuning Ya Yang ini Atau Menggunakan Warna Biru Yang penting Kontras Kita Coba Diketengahkan Dulu Ininya Mengacu Pada Adbot Nah Pada Ini Ternyata Warnanya Tengah-tengahnya Berada Warna Biru Berarti Lebih Kontras Jika Kita Menggunakan Warna Kuning Ya Kita Hilangkan Dulu Untuk Conturnya Teksturnya Mas saya Kita Pilih Disini Oke Lalu Kita Perbesar Maaf Mas saya Perkecil Tapi Tidak Terlalu Memanjang Ya Nah Seperti itu Kita Ganti Warnanya Menjadi Warna Putih Sob Now Oke Seperti ini Masih Di Tengah Dan Kita Group Dulu Oke Kita Munculkan Kepulit Teksturnya Nah Jadi Seperti ini Teman-teman Selanjutnya Kita Yang Tadi Kita Buat Deskripsi Disini Di Bagian Sebelah Kiri Nah Yang Ini Kita Buang Aja Teman-teman Satu Kata Ya Karena Ini Hanya Contoh Kata-katanya Jadi Teman-teman Nanti Bisa Disesuaikan Oke Kita Perkecil Dulu Untuk Tulisannya Simpan Di bagian Sebelah Kiri Oke Seperti ini Dan Coba Untuk Textnya Kita Ubah Teman-teman Menggunakan Castnya Jadi Title Cast Nah Bagian Sebelah Kiri Kita Buat Regular Aja Nah Seperti Itu Oke Kalau Sudah Kita Perbesar Dulu Nah Selanjutnya Kita Buat Deskripsi Teman-teman Bisa Menggunakan Text tool Jadi Di Drag Aja Seperti Ini Kalau Terlalu Besar Teman-teman Misalkan Jadi Kita Maksud saya Besar Tulisannya Nah Disini Ada Pengaturannya Di Ctrl T Aja Teman-teman Bisa Melihat Apa Yang Saya Ketik Di Sebelah Kanan Dan Kita Gunakan Tulisan Yang Biasa Misalkan Saya Menggunakan Calibri Saja Oke Kita Perkecil Dulu Seperti Itu Dan Dibuang Untuk Bagian Bawah Oke Seperti Itu Teman-teman Dan Kita Kasih Warna Putih Nah Ini Jadi Untuk Deskripsinya Oke Oke Nah Boleh Warna Putih Atau Warna Hitam Juga Boleh Nah Warna Hitam Sepertinya Lebih Kontras Ya Teman-teman Yang penting Tulisannya Bisa Terbaca Oke Oke Tinggal Di Bagian Belakangnya Teman-teman Belakang Sepatu Ini Kita Buatkan Untuk Modelnya Misalkan Atau Kelebihan Atau Fiturnya Ya Nah Disini Misalkan Model Atau Fitur Juga Boleh Teman-teman Ya Supaya Tidak Terlalu Sama Kita Bisa Menggunakan Bagian Text Yang Lain Atau Menggunakan Pond Yang Lain Nah Disini Sebentar Kita Bisa Menggunakan Pond Kait Ya Nah Ini Ada Briston Juga Boleh Atau Pond-pond Yang Menggunakan Handwriting Teman-teman Nah Disini Di Control T Dulu Ya Bisa Dicek Atau Dilihat Untuk Jenis Pond-nya Yang Tetap Tulisannya Itu Ada Dua Disini Ada Canceler Script Saya Biasanya Menggunakan Briston Teman-teman Atau Rogue Strip Juga Boleh Satisfy Juga Boleh Nah Ini Nah Kita Masukkan Tiga Buah Lingkaran Teman-teman Untuk Fitur Yang Terteraknya Ya Kita copy Juga Untuk Deskripsinya Disini Dengan Menekan ALT Nah Yang ini Kita Buang Sebagian Teman-teman Nah Kita Fokuskan Di Layout Aja Jadi Tidak Data Sebenarnya Kita Kasih Warna M Maksud Saya Perataannya Rata Tengah Karena Kita Akan Dimasukkan Kedalam Prem Nah Kira-kira Seperti ini Terlalu Lebar Kita Perkecil Lagi Oke Nah Di bagian Paragraf Ini Jangan Di Checklist Teman-teman Iya Seperti ini Oke Sepertinya Masih Terlalu Besar Kita Perkecil Lagi Ya Cukup Perkecil Dulu Nah Ini Tinggal Di Duplikat Teman-teman Ya Dengan Control D Nah Seperti itu Kalau Sudah Di Duplikat Itu Tinggal Mengikuti Saja Nah Jadi Tinggal Kita Di Perkecil Ini Untuk Tulisannya Nah Ini Barangkali Kalau Memang Terlihat Terlalu Lebar Premnya Tinggal Kita Perkecil Saja Supaya Gambarnya Atau Tulisannya Tidak Masuk Di Dalam Prem Yang Di Bagian Pojok Oke Nah Ini Kita Group Dulu Ini Juga Sama Di Group Ini Juga Maaf Kita Line Dulu Lalu Di Group Kalau Sudah Tinggal Kita Pilih Distribusi Vertikal Nah Jadi Seperti Ini Oke Kita Pilih Lagi Yang Ini Di Group Dulu Control G Dan Dipilih Untuk Bagian Atas Dengan Line Jangan Lupa Antara Kiri Kanan Itu Harus Seimbang Jadi Setelah Di Group Silahkan Dilakukan Perataan Bagian Tengah Nah Ini Seperti Ini Nanti Di Bagian Tengah Ini Teman Teman Modelnya Apa Tinggal Disampaikan Saja Bisa Menggunakan Icon Juga Seperti Itu Lanjut Untuk Logo Teman Teman Bisa Disimpan Di Bagian Atas Nah Nah Kita Bisa Meng Copy Aja Teman Teman Disini Kita Pastikan Oke Di bagian Sebelah Kiri Berarti Ditulis Aja Your Logo Nah Ini Perkecil Kita Lihat Seperti Yang Tadi Ya Regular Teman Teman Lalu Kita Perkecil Karena Logo Tidak Usah Besar Besar Ya Oke Yang Ini Juga Sama Ini Ilustrasi Saja Ya Teman Teman Untuk Logonya Oke Misalkan Seperti Ini Nanti Bisa Diganti Oleh Logonya Masing Seperti Itu Oke Jangan Lupa Logo Dan Tulisan Jangan Terlalu Beda Kita Pilih Center Dan Kita Group Lagi Teman Teman Nah Oke Dicek Ya Untuk Rasio Logo Di Antara Gambar Yang Dibuat Itu Jangan Terlalu Kecil Atau Terlalu Besar Seperti Itu Selanjutnya Ada Di Bagian Sebelah Bawah Disini Ada Sosial Media Teman Teman Kita Copy Lagi Ya Yang Ini Lalu Kita Paste Ctrl P Turunkan Ke Bawah Nah Disini Ada Tulis Sosial Media Sosial Media Untuk Pondnya Cukup Bisa Menggunakan Kalibri Saja Teman Teman Oke Kalibri Regular Kalibri 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 Biasa Juga Boleh Yang Menting Jangan Terlalu Menggunakan Banyak Pond Ya Teman Teman Kita Kasih Untuk Warna Merah Maksud saya Hitam Teman Teman Untuk Garisnya Nah Ini Terlalu Besar Ya Garisnya Oke Kita Perkecil Aja Tinggal Kita Alokasikan Untuk Bagian Sosial Media Nah Seperti Ini Agak Besar Misalkan Oke Di Kontrol Maaf Maksud saya Tekan Sip Dan Alt Di Drag Kontrol D Dan Langsung Menjadi Ter Copy Paste Ya Oke Tinggal Samakan Distribusinya Ya Teman Teman Lalu Kita Bisa Simpan Di Sebelah Kanan Nah Seperti Ini Oke Ini Sudah Mendekati Maut Tuntas Sekarang Di Bagian Bawah Di Sini Masih Terlihat Agak Kosong Ya Teman Teman Kita Bisa Masukkan Deskripsi Atau Masukkan Poin Yang Lain Tinggal Selanjutnya Yaitu Harga Ya Kita Gunakan Saja Menggunakan Lingkaran Seperti Ini Teman Teman Biar Mudah Juga Saya Contohkan Ya Lingkarannya Tekan Airdropper Disini Atau Tekan Huruf I Nah Seperti Seperti Untuk Gradasinya Radial Kita Pilih Aja Di bagian Gradasinya Yaitu Linear Teman Teman Nah Yang Ini Bagian Linear Nah Kita Drag Dulu Seperti Ini Oke Lalu Kita Perkecil Dan Di Duplikat Caranya Ctrl C Ctrl F Seperti Itu Nah Nah Yang Yang Ini Lalu Dipilih Radial Teman Teman Hanya Di Bagian Radialnya Itu Kita Diposisikan Di Salah Satu Titik Saja Nah Jadi Digeser Seperti Ini Teman Teman Nah Seperti Itu Dan Tinggal Di Perbesar Untuk Bagian Gradasinya Oke Digeser Nah Yang Ini Nah Jadi Si Objectnya Itu Lebih Contrast Kita Kurangi Atau Ditambahkan Nah Seperti Ini Oke Kita Coba Diatur Dulu Oke Disempitkan Aja Nah Kalau Sudah Teman Teman Tinggal Dimasukkan Untuk Textnya Misalkan Yang Ini Aja Dicopy Teman Teman Control C Dipilih Yang Ini Lalu Control F Nah Digeser Aja Kita Pilih Disini Nah Up to 70% Ya Teman Teman Untuk Up Nya Kita Terkecil Nanti Jadi Tidak Usah Besar Besar 70% Tentu Yang Harus Besarnya Disini Up Ya Oke Nah Misalkan Seperti Ini Kita Pilih Regular Aja Oke Atau Semibol Juga Boleh Oke Dan Tinggal Kita Naikkan Disini Untuk Persentasenya Teman Teman Dipilih Dengan Simbol Persen Nah Seperti Itu Jadi Up 70% Nah Kita Perkecil Dulu Oke Control G Dan Dipilih Center Vertical Dan Center Horizontal Jangan Lupa Di Bagian Belakang Yang Ini Teman Teman Kita Pilih Efek Stylize Selalu Ada Drop Shadow Nah Yang Ini Dikosongkan Teman Teman Untuk Seluruhnya Nah Jadi Dikosongkan Ini Masukkan 75% Supaya Lebih Kelihatan Jangan Lupa Ini Multiply Dan Tekan Oke Nah Seperti Itu Untuk Harga Teman Teman Sepertinya Masih Kurang Besar Nah Ini Karena Mungkin Lingkaran Ya Nah Seharus Dikondisikan Aja Jadi Diupayakan Untuk Tulisannya Itu Tetap Mengisi Penuh Ya Di Antara Lingkaran Yang Sudah Dibuat Nah Kalau Terlalu Kecil Boleh Disesuaikan Oke Tinggal Nermon Nomor Telepon Maksud saya Nah Tinggal Dipilih Aja Disini 0823 Strip 15 828 Strip 091 Nah Ini Kebanyakan Ini Kita Ganti Aja Lalu Kita Masukkan Disini Untuk Iconnya Teman Teman Ya Nah Jangan Lupa Juga Dikasih Garis Memang Sebetulnya Tidak Tidak Harus Ya Tapi Akan Lebih Rapi Mungkin Ketika Ada Satu Buah Garis Nah Ini Tinggal Dimasukkan Nanti Untuk Iconnya Ini Diganti Menjadi Calibri Ya Kasih Ball Juga Tidak Apa-apa Kasih Sentral Teman Teman Nah Seperti Ini Jangan Lupa Untuk Perataannya Ya Yang Ini Harus Sejajar Dengan Logo Oke Seperti Itu Nanti Tinggal Dimasukkan Saja Untuk Icon Iconnya Teman Teman Oke Sisanya Tinggal Teman Teman Dilengkapi Saja Untuk Hal-hal Icon Dan Mengganti Logonya Ya Jadi Tinggal Memasukkan Tinggal Mengganti Saja Ini Kita Tidak Dibahas Di Dalam Video Ini Ya Karena Akan Terlalu Lama Kita Fokus Pada Layout Dan Cara Pembuatannya Saja Oke Mungkin Itu Dulu Teman Teman Untuk Tutorial Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Salam Belajar Nesia Channel Selamat 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 Selamat